Hai jumpa lagi di kebun babe hari ini saya mau nanam nyamai biji ini ini ada yang kasih tetangga ini biji adenium ya adenium di wadah stairokom terus medianya saya pakai media lumpur ya karena disini yang ada lumpur teman-teman kalau mau tanam semai kalau disana ada kokopit pakai kokopit pakai orang sekam itu bagus juga tapi saya pakai yang tersedia aja kita mulai ya tanamnya gini-gini aja nih atur ya biar rapi nanti tumbuhnya hai 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 resikonya nih kalau pada jatuh-jatuh gitu saya Pak kalau nyamai gini selalu pakai yang tersedia aja ya nggak pernah pakai peralatan khusus terima kasih selamat menikmati kalau ada yang ngempuk-ngempuk ini pisahin ya biar tidak terlalu dempet kalau tidak dipisahin dia nanti dempet oke setelah kita taruh semua gini kita taburi ini kita taburi penutup ini bisa pakai debu atau pakai kohopit halus atau apa saja ini ditutupnya tidak usah tebal-tebal hanya sekedar menutup saja sekedar menutupi permukaan biar dia tidak kekeringan saya kebetulan lagi ada arang sekam nih jadi saya pakai juga arang sekam juga bikin sendiri pastikan ketutup semua ya teman-teman jangan sampai nanti ada yang tidak ketutupan itu nanti dia gampang kering kalau tidak ketutupan apalagi kalau di daerah yang panas kalau sudah gini kita tinggal siram lembut saja sedikit dibasahin saja sedikit saja tidak perlu tidak perlu sampai becek-becek oke kita sudah semua menutupi semua permukaan tinggal kita siram sedikit saya ambil air ya nah nyiramnya juga gini saja nih pakai cara barbar tidak pakai sprayer oke nah setelah cukup basah kita tinggal simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya sampai dia tumbuh sprouting semua mentoge dia sampai dia berkecambah dan kita tinggal rawat demikian cara gampang nyemai benih adenium semoga bermanfaat ya semoga bermanfaat ya terima kasih selamat menikmati